Jadi kalau mau ambil itu barang, ambil saja, nggak usah banyak nuduh orang di belakang lah, di samping lah, kirim nenek moyangmu semua itu Siapa kalian ini sebetulnya ini? Nuduh orang tersesat dimana-mana Hei, ada ahlak nggak ini cara orang berpikir dengan berkaya begini? Kok bisa seorang tenaga ahli membela Panji Gumilang? Begitu banyak sekarang reaksi masyarakat Malah anda sebagai tenaga ahli staf kepresidenan memberi dukungan kepada Panji Gumilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di suara anda Baik, hari ini kita akan mereaksikan video wawancara Ngabalin Yang merupakan tenaga ahli kantor staf kepresidenan Yaitu memberi bantahan terhadap tundingan bahwa istana membekengi Pompes Al Zaitun dan Panji Gumilang Jadi ada wawancara antara Ngabalin dengan NC News Ada tundingan bahwa istana menjadi beking terhadap Pompes Al Zaitun maupun Panji Gumilang Tapi setelah saya melihat wawancara tersebut ternyata Ngabalin menjawab di luar konteks Seaka akan dia membela si Panji Gumilang dan Pompes Al Zaitun Menuduh orang lain macam-macam, cara kalian kotor sekali Siapa yang dimaksud oleh Ngabalin ini Siapa kira-kira Jadi Ngabalin mengatakan bahwa Orang yang menuduh Pompes Al Zaitun itu ada rencana untuk mengambil Pompes Al Zaitun Dengan cara-cara yang kotor Di sini Ngabalin ini mewakili istana berbicara atau mewakili diri pribadinya Di sini saya lihat dia tidak berbicara berimbang Coba kita simak lagi Sejak kapan ada Pondok Pesantren itu mengajarkan orang berzina Boleh nanti bayar Sejak kapan ada Pondok Pesantren mengajarkan orang melakukan Kaderisasi tentang membangun satu negara di negara yang lain Ngabalin kok nggak tahu sih Begitu banyak informasi Itu kan ada mantenen NII Kansetiawan yang membeberkan fakta seperti itu Dan banyak saksi-saksi Apa dia baru buka media sosial Sehingga Ngabalin baru berargumentasi sekarang Oh tidak bisa begitu Om Ngabalin Masa karena dia sekolah Kader HMI Terus pernah sekolah di Gontor Sehingga lidahnya tidak terpeleset Tidak harus melihat latar belakang seseorang Dia sekolahnya di mana Kalau dia melakukan penyimpangan Bahkan mengarah kesesatan Dan sudah disampaikan oleh Mui Oleh ketua Mui yaitu Kholis Nafis Ya itu sudah jelasnya Mui yang punya ranah seperti itu Kita kayak Ngabalin juga tidak harus mengukur seorang dari tingkat pendidikannya Ini sudah salah juga Walaupun dia sekolah jauh-jauh tinggi Tapi kalau dia melakukan penyimpangan Ya tetap penyimpangan Tetap kita hitung melakukan penyimpangan Tahu tidak bagaimana cara membangun Azaitun itu dari awal dengan susah payah Sudah besar Kemudian berpikir untuk ini Saya tidak tahu siapa orang otak-otak yang rusak ini Dari dulu Pak Ngabalin Isu NII Dari dulu Masa Anda tidak tahu Dan ini diangkat dulu oleh TV1 DLC Di sini aneh ya Ngabalin berbicara atas nama pribadi atau istana Ini Ngabalin sebagai tenaga ahli utama Kantor staff kepresidenan Malah Dia sepertinya dia membela si Panji Gumilang di sini Dan ini Saya rasa ini sudah Sudah salah dia Ini lembaga-lembaga pendidikan Seperti Azaitun Dengan berbagai macam tuduhan ini Jadi kalau mau ambil itu barang Ambil saja Nggak usah banyak nuduh orang Di belakang lah Di samping lah Kirim Nenek moyangmu semua itu Ini kan sepertinya memang Ngabalin Membela Panji Gumilang dan Azaitun Ngabalin ini merasa dongkol kepada orang Yang kritik Panji Gumilang Dan yang memberkan fakta tentang Azaitun Malah Ngabalin di sini Menjadi ngamuk Ini kan Konyol kalau menurut saya Seharusnya Dia Sebagai tenaga ahli utama Kantor staff kepresidenan Bukan seperti ini Statemen yang ngabalin Dan ini Sudah jelas-jelas Dia sepertinya Memihak kepada Al-Zaitun Sewa bayar orang Demonstrasi Mencaci mati orang Di ruang publik Dengan suka hati Menuduh orang Kesana kemarin Menuduh Pak Muldoko Menuduh istana Ningabalin mengatakan Tidak ada cerita Tidak ada cerita orang Lembaga pendidikan Antrinya beribu-ribu Dan jika ada Sekarang Panji Gumilang Mengeluarkan statement yang Bisa dibilang Yaitu sesat Menyesatkan Dan Anda pikir Itu adalah salah Di mana Kesalahannya Mui aja sudah Memberikan Bahwa ada Indikasi Kesesatan Di sana Kok Anda sebagai Tenaga ahli Kepresidenan Dalam hal ini Kelihatan sekali Membela Panji Gumilang Bukan melanjutkan Proses hukum Yang akan Ditindak lanjut Oleh Mengkopolkam Memberi dukungan Dukungan kepada Masyarakat Atas laporan Masyarakat Kepada polisian Seharusnya Ditindak lanjut Bukan memberi Pembelaan Kepada Panji Gumilang Ini udah salah sekali Ini ngamalin Cara berpikir Tidak mungkin Orang mempercayakan Anaknya sekolah Ponaan saya Kakak saya Kakak saya Tertua itu Anak-anaknya Sekolahnya Di Al-Zaitun Pandesan dia Bela Panji Gumilang Dan Al-Zaitun Apa karena ini Oh Gak bisa begitu Cara berpikir Masa Gara-gara Ada Keponakan sekolah Di Pompes Al-Zaitun Sehingga Si Ngabali Membela Panji Gumilang Dan membela Al-Zaitun Disini memang Mu'i juga Udah mengungkapkan Bahwa di Pompes Al-Zaitun Dari segi kurikulum Tidak terjadi penyimpangan Yang ini Yang dipermasalahkan Adalah Persennya Individunya Si Panji Gumilangnya Anda juga Masih tadi Tadi membela Si Panji Gumilang Bahwa dengan Tingkat pendidikannya Yang tinggi Mulai dari Gontor lah Dia Profesor Syekh Tapi Anda lihat sendiri Kan sekarang yang terjadi Malah Anda Membelanya Ini aneh loh Ngawur juga Ini Ngabalin Anak-anak saya Sekolahnya Di Pondorogo Di Gontor Waktu dia Tanya saya Apakah sekolah Di Gontor Apa di Azaitun Saya bilang Di Gontor Dia bilang Ah saya mau Di Azaitun Iya gak apa-apa Karena itu Pondo alumni Iya tapi Jangan mengkaitkan Itu kan beda Itu kan konteknya Beda Saya mau bilang Sava Mudah-mudahan Ada yang nonton Nonton televisi Ini Bahwa Jangan nuduh-nuduh Orang Macam-macam Jangan nuduh Orang Kemudian Mendiskreditkan Itu Pak Kiai Gimana nuduh Ini kan Banyak sudah Dibuktikan Sudah banyak Dibuktikan Bahwa Panji Gumilang Ini ada Melakukan Penyimpangan Anda gimana sih Katanya lulus Dari pesantren Ini dulu Ngabalin Al-Quran aja Dia bilang Itu perkataan Rasulullah Anda gimana sih Pak Ngabalin Anda tidak melihat Statement langsung Ini langsung Dari Panji Gumilang Sendiri Dia mengatakan Bahwa Al-Quran itu Perkataan Rasulullah Kenapa Anda masih Membela Panji Gumilang Ini kan aneh Anda ini gimana Secara berpikir Apa karena Tidak boleh Melihat Seseorang itu Dari tingkat Pendidikan Tapi Anda Menjas Bahwa orang Menuduh Bukan menuduh Memang faktanya Seperti itu Gumilang itu Saya ini Bekas pesantren Dan pernah Memimpin Pondok pesantren Jadi saya Mengerti bagaimana Susahnya Cara orang Mengelola Pondok pesantren itu Kalau Anda Sebagai posisi Ahli Kalau Anda Sebagai posisi Tenaga ahli Staff Kepresidenan Ini membuat Masyarakat Akan bertanya-tanya lagi Kok bisa Seorang tenaga ahli Membela Panji Gumilang Begitu banyak Sekarang Reaksi masyarakat Malah Anda Sebagai tenaga ahli Staff Kepresidenan Memberi Dukungan Kepada Panji Gumilang Dan menuduh Bahwa Orang-orang Menuduh Si Panji Gumilang Itu sesat Ini gimana Fakta di lapangan Tidak seperti itu Jadi Kalau kita lihat Memang Disini Ngambalin Sangat Pro Kepada Panji Gumilang Dengan berbagai Alasan lah Mulai karena Pendidikan Dia tinggi Dari gontor Karena dia Profesor Dan anaknya Dan keponakannya Si Ngabalin Sekolah Juga di Pompes Al Zeytun Apa karena itu Coba Anda Lihat fakta Sekarang yang terjadi Logikanya loh Orang gak mungkin Demo Apa orang Gila semua Orang gak mungkin Demo Gak mungkin Unyu rasa Ke Pompes Al Zeytun Kalau Tidak melihat Fakta-fakta Dan bisa-bisa Masyarakat ini Mengira Bisa-bisa Penegakan hukum Terhadap Panji Gumilang Ini Tidak akan Dilakukan Kalau seandainya Dari pihak Istana aja Ngomongnya Seperti ini Membela Si Panji Gumilang Silahkan Anda Beri pendapat Dan komentar Anda Terhadap Video kita hari ini Dan kita Sudah lihat tadi Statement-statement Dari Ngabalin Apakah Ngabalin Memang Membela Panji Gumilang Apakah proses Hukum terhadap Panji Gumilang Ini tetap Dilanjutkan Akan berlanjut Seperti apa Silahkan Anda Beri komentar Dan kita akan ketemu lagi Di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh